Marilyn, apakah kamu faham? Marilyn Heiho sahabat useless, gimana nih kabarnya setelah sekian lama berserah diri pada gravitasi kasur kalian? Daripada cuma bengong dan rebahan tanpa ngelakuin apapun, mending dengerin irit waktu biar serasa di Nina boboin Nah, film yang akan irit waktu akan bahas kali ini merupakan kelanjutan dari film Insidious 1 Yang mana film ini berjudul Kuntilanak Kena Tilang Enggak lah ya, yang pasti judulnya Insidious 2 Oke deh, mending lanjut aja daripada keburu malu karena garing Nah, pada konten sebelumnya, Josh yang harus menjemput dan menyelamatkan anaknya yang tersesat di alam roh Namun kali ini berbanding terbalik Dalton sang anak dari Josh yang harus menjemput dan menyelamatkan ayahnya yang tertinggal di alam roh Film dimulai dengan kedatangan Alice Dan pada awal adegan menceritakan tentang Josh saat ia masih kecil Terlihat ibunya memanggil Care, yaitu seorang teman pria dari Alice Untuk membantu Josh yang diikuti oleh makhluk jahat Alice pun datang untuk memberitahunya Dimana tempat tinggal sosok yang selama ini mengganggunya Alice dengan arahan Josh mulai menyusuri rumah sampai ia masuk ke kamar Dan merasakan ada sesuatu di dalam lemari Wadaw! Dan benar saja ketika ia menghampiri lemari itu Alice mencoba menggapainya namun malah melukai tangannya Akhirnya, ia memutuskan untuk turun dan menceritakan apa yang ia tahu kepada Lawrence Sesampainya di bawah, ia memberitahu pada Lawrence bahwa anaknya ternyata memiliki anugrah Dan kemampuan untuk meninggalkan raganya Saat ia tertidur Dan saat ini ada sosok arwah penasaran yang ingin menguasai tubuhnya Ia pun mengatakan bahwa ia bisa membantunya untuk mengambil kemampuan Josh Agar jiwanya tidak berkelana lagi saat tidur Pada sela-sela pembicaraan, Josh tiba-tiba berdiri dan seperti berbicara pada seseorang Ia juga mengatakan, akan kutunjukkan padamu Kemudian, ia menunjuk ke pintu sebuah ruangan Dan anehnya, pintu itu mulai terbuka dengan sendirian Kemudian, scene berpindah pada Rene yang sedang diinterogasi oleh polisi Karena kematian Alice di rumahnya Ia mengatakan kepada polisi semua yang terjadi Rene juga mengatakan bahwa yang membunuh Alice adalah roh jahat Namun tentu sayangnya, polisi tersebut tak percaya Dan mengatakan akan tetap memeriksa Josh Karena dari pemeriksaan, ditemukan sidik jari manusia di leher Alice Lalu kemudian scene berpindah Tampaknya mereka harus pindah rumah Sementara ke rumah Lawrence Karena rumah mereka sedang dalam pengecekan kepolisian Malam harinya, Rene tiba-tiba mendengar suara piano yang berbunyi sendiri Namun pada saat dicek, tidak ada siapapun di sana Rene rupanya masih shock dan ketakutan Ia menceritakan hal ini pada Josh Dan kiamat rumah tangga pun terjadi Josh merasa tersinggung karena tuduhan pembunuh terarah padanya Dan ia mencoba meyakinkan Rene bahwa yang membunuh Alice bukanlah dirinya Melainkan roh jahat yang mengikutinya Scene berpindah kembali dan spek yang sekarang tinggal berdua tanpa Alice Mereka sedang berbincang-bincang dan tiba-tiba ruang baca Alice terbuka dengan sendirinya Mereka heran karena itu selalu terkunci Kemudian mereka masuk ke ruang baca tersebut dan menemukan satu kaset rekaman Kaset itu berisi rekaman saat membantu Josh kecil dahulu Lalu akhirnya mereka menonton rekaman itu dan menemukan ada satu yang aneh di sana Kemudian scene pindah lagi ke rumah Lorenz Malam itu Lorenz menemui cucu dan hendak mengucapkan selamat tidur Namun dengan mata yang masih terpejam Dalton mengatakan kepada neneknya Bahwa ada sosok yang menyeramkan yang mengikuti neneknya di belakang Lorenz pun berbalik namun tak ada siapapun Kemudian ia yang merasa penasaran memutuskan untuk menyusuri rumah Dan mencari apakah ada orang lain selain mereka di sana Dan sontak tiba-tiba ia melihat ada sosok wanita berbaju putih berjalan di salah satu ruangan Lorenz mencoba mengikuti tetapi ia sudah menghilang Namun saat Lorenz sedang minum dari pantulan cermin Lorenz bisa melihat wanita itu tepat berada di belakangnya Saat ia berbalik masuk ke dalam sebuah ruangan Dan saat itu ia membuka pintunya dengan tiba-tiba Muncul Josh yang cukup mengaget Lorenz mencoba memberitahu Josh Namun ia sedikit marah Karena ingin sedikit merasa tenang dengan hal-hal aneh yang telah terjadi selama ini Dan juga meminta kepada ibunya Untuk jangan membuat Renee tambah stres dengan hal aneh yang lainnya Keesokan paginya Dalton menceritakan pada ibunya Bahwa ia mengalami mimpi buruk dan berkata Malam itu nenek datang menemuiku dan aku melihat ada wanita yang menyeramkan Yang mengikuti nenek dari belakang Kemudian aku terbangun dan melihat ayah sedang berbicara pada seseorang Mengatakan bahwa kau harus pergi Dalton merasa ada yang aneh dengan ayahnya Dan Renee mencoba meyakinkan anaknya bahwa semuanya baik-baik saja Di sisi lain Lorenz sedang menemui Steve Dan ia menceritakan bahwa semalam Ia menemui sosok wanita di rumahnya Kemudian mereka menunjukkan satu rekaman yang mereka temukan pada Lorenz Rekaman itu adalah rekaman Josh saat diterapi oleh Alice pada saat masih kecil Di video itu saat Josh kecil mengatakan Akan kutujukan Ternyata pada saat itu ia sedang berbicara pada Josh dewasa Tentunya sangat kaget melihat hal itu Kemudian scene berpindah kepada Renee Saat itu ia menerima kabar dari kepolisian yang menyatakan Bahwa sidik jari di leher Alice berbeda dengan sidik jari Josh Sehingga benar yang membunuh Alice bukanlah Josh Baru sejenak tenang mendengar kabar baik Mereka kembali diteror dan diganggu oleh sosok wanita yang dilihat Dalton malam hari Dengan nada seram wanita itu bernyanyi dan menghilang Rene yang mengkhawatirkan Kelly Lalu tiba-tiba melihat pintunya tertutup dari dalam Tapi ternyata Kelly sudah tidak ada di sana Dan kini mendengarnya menangis di lantai bawah Dan ia pun kembali turun ke bawah untuk mencari anaknya Sesampainya di bawah tiba-tiba wanita menyeramkan itu Sampai kepada Lorenz dan yang lainnya Karena Alice sudah tiada Loren mencoba untuk menghubungi Kelly Dan yang telah sampai di tempat itu mencoba menghubungi Alice melalui media dadu Mereka bertanya siapa yang membunuhnya dan Alice menjawab wanita itu Kemudian mereka bertanya lagi apa yang diinginkan wanita itu Dan dimana dia berada sekarang Lewat dadu Alice menjawab Dia bersembunyi dan berniat membunuh Kemudian meminta petunjuk Alice untuk menjawab semua teka-teki ini Dan Alice mengarahkan mereka untuk datang ke sebuah rumah sakit tua tempat Dimana Lorenz dulu bekerja Mempunyai pasien yang bernama Parker Crane Scene berpindah ke Josh Rupanya apa yang ada di dalam tubuh Josh bukanlah Josh yang sebenarnya Saat itu didapati gigi Josh telah patah Dan ia mendengar suara wanita yang memancarkan jiwa membunuh Kulit dan tubuhnya yang masih hidup kemudian terbangun Dan dia mencari kalau ternyata Kelly sedang tidur di kamarnya Terus turun ke bawah dan mengatakan ada seseorang di bawah Rene yang sedang memainkan sebuah lagu tiba-tiba terkejut Karena ternyata Josh tidak tahu lagu apa yang ia mainkan Padahal lagu itu diciptakan oleh Rene khusus untuk Josh Lalu mengapa Josh sampai tidak tahu dengan lagu ini Kemudian scene berpindah lagi ke Lorenz dan yang lainnya Mereka berhasil menemukan alamat Itu karena Alice menuntun mereka untuk menuju ke rumah itu Steve dan Speck berhasil masuk ke kamar Parker Mereka melihat penampakan anak kecil dan anak itu berkata Kalian tidak boleh berada disini Jika dia melihat kalian Dia akan menyuruhku untuk membunuh kalian Kemudian berpindah lagi pada Dalton yang sedang tertidur Dan mendengar ada suara lewat kaleng Ia mengira bahwa suara itu adalah poster kakaknya Namun suara itu ternyata berasal dari dalam lemari Dalton Dan Sasuke pun menjawab yang dia bunuh jumlahnya banyak Kok Sasuke sih? Sedangkan di bawah Josh membawa sebuah tongkat baseball Nampak sedang berbicara dengan seseorang yang tak berwujud Josh mengatakan Kau mencoba menghubunginya kan? Namun kau takkan bisa Rupanya yang ia ajak bicara adalah jiwa Josh yang sebenarnya Josh mencoba melakukan kontak dengan Rene Dengan memainkan piano selama ini Namun tampaknya tak menyadari hal itu Di sisi lain Lawrence dan yang lainnya berhasil menemukan sebuah ruangan di rumah Parker Dimana ruangan itu berisi banyak mayat yang sudah membusuk Dan mereka ditutupi oleh kain-kain putih Kemudian mereka menemukan sebuah koran dengan berita pembunuhan yang dilakukan oleh wanita tua berbaju pengantin warna hitam Oh ternyata semua mayat yang ada di tempat itu adalah mayat para korban Di sana terdapat patung yang mengenakan baju hitam Lawrence dan kawan-kawan mencoba mencari tahu lewat mata batinnya Ternyata dia yang mengenakan baju pengantin itu adalah Parker Crane Ia memakai baju itu sebelum membunuh semua korbannya Keesokan paginya Lawrence yang hendak masuk ke dalam rumah Menceritakan jika jiwa Josh masih tersesat di alam roh Dan yang ada dalam raganya saat ini adalah Parker Crane Sosok jahat wanita tua berbaju hitam yang sejak dulu menginginkan raga Josh Parker berniat untuk membunuh semua orang Sementara itu Kelly dan yang lainnya berencana untuk membius raga Josh Dan ketika ia tak sadar mereka akan mencoba menghubungi jiwa Josh Dan kemudian membawanya kembali Namun sayangnya Parker mengetahui rencana mereka Kemudian ia menyerang mereka semua Saat terbangun rupanya dia telah berada di alam roh dan bertemu dengan jiwa Josh Kemudian mereka berdua mencoba mencari arwah Ellis untuk meminta bantuan Di tengah jalan mereka melihat ada arwah lain yang mencoba berbuat jahat Dan akan mengambil bayinya Wanita itu kemudian menunjuk ke arah rumah Dimana rumah itu adalah rumah Josh sebelumnya Ternyata itu kejadian saat terjadi teror di rumah Josh waktu itu Sosok pria yang selama ini meneror dan sedang mengincar mereka dan mengetuk pintu saat itu Ternyata adalah Josh Dan Josh pulalah yang telah mendobrak pintu sehingga alarm berbunyi sangat kencang Jiwa Josh melawan sosok pria itu dan hendak dibunuh Oleh karena itu dia datang dan membantunya Ellis mengatakan seharusnya Josh berada disini dan ia harus kembali Serta mengusir Parker dari raganya dengan menggunakan kenangan-kenangan Parker di masa lalu Ia menyuruh untuk datang ke rumah Parker namun tak tahu dimana rumahnya Mungkin bukan gak tahu melainkan ia lupa sehingga Ellis menyuruhnya bertanya pada Josh kecil Karena Josh kecil yang mengingatnya kemudian mendatangi dan menemui dirinya pada saat kecil Ia bertanya dimana rumah Parker Josh kecil kemudian menunjuk ke arah sebuah ruangan dan membuka ruangan itu Ellis baru menyadari rupanya inilah maksud dari Josh pada saat itu Harusnya mengerti dong posisi perempuan Scene kembali pada hari ini Lawrence yang pulang ke rumah setelah membaca pesan yang mereka pikir dikirim oleh Steve Yang nyatanya adalah Parker telah menunggu mereka pulang Dan hendak membunuh mereka Pertengkaran terjadi di sebuah ruangan dan Lawrence mencoba melarikan diri Parker berhasil menangkap Renee dan mecekiknya saat itu Beruntungnya anak-anaknya datang untuk membantu mereka Kemudian lari menuju ke ruang laundry dan mengunci Parker dari alam roh Di alam roh Ellis dan yang lainnya dengan petunjuk dari dus kecil Mereka diperlihatkan kehidupan Parker masa kecil Masa kecilnya ternyata sangat suram Ia dipaksa oleh orang tuanya untuk menjadi anak perempuan Rupanya ibunya memiliki kelainan jiwa dan merupakan seorang psikopat yang selama ini menyuruh anaknya untuk membunuh banyak orang Parker kecil sangat tersiksa dan kehidupan masa kecilnya inilah yang menjadi penyebabnya Ia mengincar Josh karena ingin mempunyai kehidupan anak laki-laki yang normal Anak-anak mengatakan pada ibunya bahwa ia akan menjemput ayahnya dari alam roh untuk membawanya pulang Awalnya Renee tak mengizinkan Ia khawatir tersesat dan tidak bisa kembali seperti sebelumnya Namun dia berjanji akan kembali Sementara di dunia lain Parker berhasil menerobos masuk dan hendak membunuhnya Namun saat ia melihat ia sedang tertidur Ia tahu bahwa Dalton sedang mencari jiwa Josh dan akan membawanya kembali Sehingga ia berniat membunuh dengan menggunakan sebuah kepalu Ketika ia hendak memukul Dalton dengan kepalu Seperti Thor Di dunia roh Alice datang membantu Parker yang berada di raga Josh juga merasakan ketakutan Alice berhasil mengalahkan dan Parker pun menghilang dari raga Josh Sehingga tubuh itu tergeletak tanpa jiwa Alice kemudian menyuruh Josh dan Colt untuk kembali Karena tubuhnya masih berdetak Dalton rupanya berhasil menemukan ayahnya Dan mengajak ayahnya untuk kembali dengan arah suara Renee Melalui kaleng suara yang ia bawa dan mereka pun berhasil kembali Keesokan paginya Colt kemudian membantu Dalton dan Josh Untuk melupakan dan menghilangkan kemampuan mereka untuk berkelana Saat di lain tempat Steve dan Speck tetap meneruskan pekerjaannya Mereka mendatangi sebuah keluarga yang membutuhkan bantuan Namun ternyata mereka tak sendirian Karena mereka dibantu oleh Alice Nampaknya anak gadis di keluarga itu memiliki masalah dengan makhluk astral Ketika menyapa gadis itu ia tampak kaget dengan apa yang sedang ia lihat Dan film pun Selesai Wah cukup tegang ya dan menyeramkan sobat useless Karena sebenarnya kita harus bisa mencontoh jiwa pemberani Parker Dan mungkin bisa dicoba untuk menjadi pembunuh Karena seperti kata guru SD saya Tidak ada raja kalau tidak ada rakyat Maka jadilah orang jahat agar orang baik selalu ada Oke wassalam Cuek Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton